Ketika kurang lebih seminggu atau dua minggu sebelum Barade ngaku, saya satu forum dengan Lain Nelson ini di satu tempat. Di situ saya bisa analisi saya apa yang kita sering kenal selama ini konflik kopi interest. Di dalam forum itu saya bertanya, konflik kopi interestnya sama apa di kasus ini? Saya bilang gitu. Di situ mulai kita lihat, ini ada konflik kopi interest, ada sesuatu yang nggak benar. Itu waktu itu Barade belum ngaku ya. Lain, si Lain nanti bisa cross-check ke si Lain, Lain Nelson. Jadi saya melihat dari situ saja sudah ada yang tidak baik. Yang menurut saya, itu yang saya bilang selalu kompleksitik teori. Maksud saya adalah, tapi bagaimana ini kemudian mengembangkan dari isu konflik kopi interest di belakang tadi, which is ini yang sangat membuat kita hancur Republik ini. Bayangin aja di G20, kita di urutan ke-19 itu negara paling jelek. Dari G20-20 negara, kita di urutan 18 negara yang indeks persepsi korupsinya kayak begitu. Namun, teklik kan itu di kepolisian. Polisinya akan sangat menentukan masa depan Republik ini. Oleh sebab itu, kita bersyukurlah kepada lawyer, Pak Nelson, terus kemudian lawyer-lawyer yang lain sudah mulai membuka ini secara, secara lebih bermanfaat, lebih adil, dan lebih bisa dikembangkan ke depan untuk Indonesia yang lebih baik.